Kita juga menambah dengan kotoran gajah Prinsipnya disini adalah kotoranmu rezekiku Kita olah, ya, Serayu Network itu adalah Satu gerakan penyelamatan daerah aliran sungai Serayu Dimana kita bergerak bersama lembaga, komunitas Yang ada di daerah aliran sungai Serayu Kita bekerjasama dengan PLN Indonesia Power Kita juga kolaborasi dengan pemerintah daerah Dengan Geodipa, dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dengan PUPR, komunitas peternak kambing Komunitas pecinta ikan, komunitas bonsai, dan lain sebagainya Nah disini bareng-bareng kita kumpul bersama Di namanya Kampung Ilmu Serayu Network Pilot projeknya PT Indonesia Power Dimana kita melakukan disini ada 4 pilar kegiatan yang utama Yaitu yang pertama adalah pembibitan tanaman Yang kedua ada produksi pakan kambing Yang ketiga kandang kambing percontohan Yang keempat adalah produksi pupuk Dimana pembibitan tanaman disini yang fokusnya adalah tanaman konservasi Seperti Caliandra, Indigo Vera, terus ada Kebek, Wilada Yaitu salah satu tanaman-tanaman konservasi yang daunnya itu untuk pakan ternak Sehingga kita sebar, kita tanam sebanyak-banyaknya terutama di hulunya bendungan Agar akarnya itu mengikat tanah bisa menahan longsor dan juga mencegah sedimentasi bendungan Tetapi daunnya ini untuk pakan ternak Sehingga masyarakat itu punya alasan ekonomi Karena mayoritas orang-orang gunung itu adalah peternak kambing dan domba Baik peranakan Itawa Kali Gesing maupun domba kesayangan kita yaitu domba batur Tidak hanya sekedar pembibitan yang kita fokuskan disini Tetapi juga ada olah pakan Dimana pakan kambing yang ada di masyarakat ketika stoknya berlebih Itu bisa dikirim ke kami untuk kita beli Di cacah lembut Nah kita beli itu per kilonya itu sekitar 800 rupiah Sehingga disini menjadi potensi ekonomi Meskipun misalnya orangnya tidak beternak kambing pun Nanam sebanyak-banyaknya daunnya itu laku Nah dan hebatnya disini Maksudnya kelebihannya itu bisa awet 6 bulan sampai lebih dari 1 tahun Sehingga terutama para kita anak-anak muda Beternak kambing dan domba itu tidak harus ngarit setiap hari Tetapi bisa nyetok Nah yang kita kampanyekan disini itu terutama kambing perah Yang punya hasil harian yaitu susu Sudah banyak membuktikan sebelumnya Sebelum ada pilot proyek disini Peternak kambing perah di Banjarnegara itu baru sekitar 1, 2, 3 Dengan adanya pilot proyek disini Sekitar sudah berjalan 1 tahun setengah Sekarang peternak kambing perah itu sudah lebih dari 25 orang Dan kami juga tergabung di kooperasi peternak di Malukar Dimana kooperasi ini yang mengedukasi Yang menjadi off-taker Baik kotoran kambingnya, susunya Juga menjadi supplier untuk bibit-bibitnya Nah kandang kambing di pilot proyek ini Fungsi utamanya adalah menyediakan jantan sanen Dimana kambing jantan sanen ini adalah kambing asli Kambing perah yang aslinya itu dari pegunungan Swiss Yang dikembangkan kebanyak di Australia Dan diimpor ke Indonesia Kelebihannya kambing sanen ini Susunya itu bisa keluar 3 bahkan sampai 6 liter Nah harapannya dengan adanya kambing sanen di pilot proyek Orang-orang yang memiliki kambing lokal seperti Jawa Randu Peranakan Etawa yang sedang birahi Bisa ngawin di sini gratis Sehingga nanti anaknya itu sudah memiliki darah keturunan kambing perah Yang dimana Jawa Randu itu rata-rata susunya sekitar 800 mili sampai 1 liter Ketika dikawinkan itu jadi Sapera Sanen PE Randu Yaitu persilangan jantan sanen Sehingga nanti Anaannya ini memiliki volume susu yang tinggi Tidak hanya itu Kita juga mengolah pupuknya Dimana kotoran kambing ini sangat berguna untuk tanaman Dan masalah di waduk ini adalah juga enceng gondok Jadi nanti enceng gondok dikirim ke sini Diolah dengan kotoran kambing Menjadi pupuk organik yang luar biasa hebat Nah kita juga ada kebun binatang Seruling Mas di sini yang juga banyak kotoran binatang Salah satunya kotoran gajah Karena gajah kotorannya banyak banget Kita tambung juga di sini kita produksi Jadilah kohe atau kotoran hewan Untuk pupuk seperti itu Nah Mas kalau untuk kedepannya kegiatan apalagi yang akan digenjarkan Atau kampung ilmu ini akan dibawa kemana Nah untuk kampung ilmu Selama ini masuk ke satu tahun setengah Kita fokus pada apa namanya Perapian pilot project yaitu empat pilar tadi Nah selanjutnya kita sudah mulai membuka diri Untuk menjadi tempat edukasi konservasi Jadi orang datang ke sini Itu tidak hanya sekedar melihat kambing Melihat ikan Oh iya kita juga ada komunitas ikan di sini Dimana ikan ini Pakannya itu Menggunakan 20% itu dari daun indigo vera Jadi daun indigo vera itu ya Salah satu tanaman konservasi Yang daunnya untuk makan ternak Baik ikan Kambing Bahkan juga unggas Jadi kita nanti akan menjadikan kampung ilmu serai network ini Sebagai tempat edukasi konservasi Orang datang akan belajar Baik anak-anak untuk edukasi sejak dini Ataupun orang dewasa Bahkan orang menjelang atau sudah pensiun Untuk bisa mengduplikasi Karena ini adalah kampung ilmu Selain itu Sambil mereka belajar bersama di sini Kita juga membina Kita sudah jalan dari tahun 2019 Sebelum ada kampung ilmu Kita sudah punya Semacam jaringan peternak Terutama ada di Kecamatan Warnayasa Karangkobar Pejawaran Batur Pagentan Terus Madukara Nah dengan adanya kampung ilmu Kami tambah sinergi Seperti dengan KLHK Dengan pemerintah daerah dalam hal ini Lebih ke apa namanya Dinas pertanian Terus cabang dinas kehutanan BPDAS Kita bareng-bareng untuk Kampung ilmu itu Datang langsung ke kelompok tani Ke kelompok-kelompok Nah kelompok-kelompok tani ini Kita datang ke sana untuk edukasi Mereka datang ke kampung ilmu sini Untuk belajar Kami juga sosialisasi ke sana Nah kita datang ke sana Memberikan satu pandangan Melihat potensi-potensi apa Yang ada misalnya di Warnayasa Karangkobar Yang nanti bisa disinergikan Karena kita tahu di Banjarnegara itu Seperti di Kepagentan Warnayasa Pejawaran itu kan longsor Longsor lah Ini kan kita anak muda Ini terpanggil Disini temanya Tidak hanya sekedar ekonomi Tetapi kita juga Sedang membangun Sebuah warisan Legasi seperti itu Dimana Ekonominya itu terjawab Ekonomi apa? Kita bagaimana Mendapatkan uang itu Dari kotoran kambing Susu kambing Jual anak kambing Tetapi kita juga Bagaimana menjawab Isu lingkungannya Percuma kita punya uang Tetapi tanah kita longsor Keluarga kita terancam Sehingga Kita melakukan Gerakan konservasi Tetapi juga Merupakan gerakan ekonomi Anak-anak muda hari ini Yang usianya 25 28 30 Itu sudah banyak Yang di Banjarnegara Ada yang punya kambing Sekitar 700 ekor 250 ekor 100 ekor Bahkan Yang teman-teman Sejak tahun 2019 Tadinya kambingnya Cuman 5 4 3 Bahkan baru mulai Dengan adanya gerakan ini Gerakan kooperasi peternak Gerakan serayu network Ini mereka Menjadi tambah yakin Bahwa menjadikan Pertanian dan Peternakan Sebuah Jenjang karir yang luar biasa Kita bisa dapat uang dari susunya Dari anak-annya Bahkan kita Sampai kotorannya pun Jadi uang Seperti itu Oke Mas bisa Diajak Badan keliling Lihat-lihat Muter keliling Area sini Oke siap Kita akan keliling Ke Pilar-pilar Project Di Kampung Ilmu Nah teman-teman Nah teman-teman Ini Demplot Pembibitan kita Jadi kita membuat Pembibitan Selain Pembibitan Hijuan pakan ternak Tanaman konservasi Yang daunnya Untuk pakan ternak Kita juga Membuat Demplot Pembibitan Tanaman buah Karena Kita bagaimana Membuat Satu gerakan Konservasi Tetapi Saat menanam Juga harus Bernilai ekonomi Seperti Alpukat Durian Ada jeruk Ada juga Pepaya Ada juga Kelengkeng Dan sebagainya Ini teman-teman Ini Tanaman Pangga Ini Alpukat Siger Ini yang ngirim Langsung dari Kepala Balai BP Das Lampung Pak Idi Ini Tanamannya Nah ini media Tanamnya juga Juga pakai Sama lumpur Sedimentasi Ini media tanamannya Ini yang sebelah sini Kita ada Durian Musangking Juga ada Durian Bawor Nah kita Disini buat Sample Nanam Yang berduit Nah teman-teman Ini namanya Tanaman Wilada Tanaman Wilada Ini Tanaman Hutan Yang Kelebihannya Itu Dia Meskipun Di Bawah Pohon Bambu Ataupun Di bawah Tanaman Salak Yang Sinar Mataharinya Sangat sedikit Gelap Ini bisa Tumbuh Nah Alasan Alasan Tanaman 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 Ini sangat Berfungsi Ini Kambing Sanen Kami Di Pilot Project Kamu Ilmu Serayu Network Ini Kambing Sanen Jantan Yang fungsinya Sebagai Tukang Kawin Dimana Teman-teman Terutama Yang ada Di Daerah Aliran Sungai Serayu Bulu Benjar Negara Monosobo Bisa Ikut Memanfaatkan Si Pejantan Ini Dengan Cara Membawa Betina Yang Sedang Pirahi Jawarandu Atau Mungkin Peranakan Etawa Dikawinkan Sama Pejantan Ini Sehingga Anaknya Itu Nanti Anaan Saperah Kita Tujuannya Untuk Mencetak Kambing Perah Ini Salah Satu Unit Kegiatan Kami Di Pilot Project Ini Yaitu Kandang Percontohan Ini Tanaman Indigovera Ini Yang Gencar Kita Sosialisasikan Untuk Ditanam Dimana Tanaman Ini Fungsinya Itu Untuk Tanaman HPT Atau Hijauan Pakat Ternak Dimana Kandungan Protein Tinggi Ini Di Atas 25% Nah Manfaatnya Selain Ini Untuk Pakan Kambing Dan Dumba Yang Bermanfaat Juga Ini Pohonya Itu Bisa Berfungsi Untuk Konservasi Ini Kita Sediakan Bibit Di Kamu Ilmu Kita Sebarkan Ke Dasrayu Dan Teman-teman Nanam Sebanyak-banyaknya Sehingga Beterna Itu Biaya Terbesarnya Kan ada Di Pakan Sehingga Dengan Kita Menanam Tanaman Yang Berkualitas Otomatis Kita Bisa Memperbesar Kapasitas Ternak Kita Dan Juga Beternak Dengan Teknologi Yaitu Yang Seperti Tadi Di Bang Pakan Di Mana Tanaman Ini Kita Panen Kita Cacah Kecil-kecil Di Proses Silase Masukin Tong Plastik Atau Kantong Plastik Yang Bisa Tahan 6 Bulan Bahkan 1 Tahun Artinya Terutama Kita Yang Anak Muda Sekarang Beternak Sudah Lebih Praktis Tidak Setiap Hari Ngarit Jadi Lingkungannya Dapet Gerakan Konservasi Kita Dapet Gerakan Ekonomi Kita Dengan Pertanian Dan Peternak Dapet Semua Mendukung Bibit-bibit Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dari PT Indonesia Power Komunitas-komunitas Yang tadinya Belinya Beli-beli Sekarang Bisa Ngambil Di Kampung Ilmu Serai Network Ini Bang Pupuk Kegiatan kami Disini Mengolah Kotoran Kambing Baik Di Kandang Pilot Project Maupun Kotoran Kambing Dari Teman-teman Peternak Peternak Kami Kan Juga Tergabung Di Koperasi Sehingga Mereka Bisa Penyertaan Modal Atau Menambah Apa Namanya Memberi Invest Itu Tidak Harus Dengan Uang Tetapi Dengan Kotoran Kotoran Kambing Kotoran Kambing Masuk Kesini Kita Tambah Dengan Enseng Gondok Enseng Gondok Itu Sebagai Limbah Di Bendungan Kita Menambah Kotoran Gajah Di Banjar Negara Itu Kan Ada Kebun Binatrang Seruling Mas Ada Gajah Kotoran Gajah Itu Banyak Seharinya Sehingga Kita Kumpulkan Kita Taruh Disini Prinsipnya Disini Adalah Kotoran Rezekiku Kita Olah Sedemikian Rupa Menjadi Pupuk Premium Pupuk Medium Dan Media Tanam Selain Pupuk Kita Membuat Media Tanam Dengan Tanah Sedimentasi Dimana Bendungan Sedimennya Banyak Kita Ambil Dan Untuk Media Tanam Seperti Tanaman Sayur Baik Tanaman Konservasi Untuk Pembibitan Ini Demplot Pemanfaatan Sedimentasi Bendungan Sudirman Dimana Tanah Sedimen Kita Ambil Kita Kasih Pupuk Yang tadi Kotoran Kambing Lalu Kita Manfaatkan Untuk Nanam Tanaman Sayur Seperti Selada Pak Coy Cabai Kubis Dan Tanaman Tanaman Konservasi Yang Dibibitkan Disini Seperti Kaliandra Indigo Vera Dan Lain Sebagainya Sehingga Kita Memanfaatkan Apa Yang Ada Agar Bernilai Ekonomi Dan Juga Bernilai Lingkungan Tetap Lestari Hasilnya Apa Mas? Mas Sudah Dari Tuhan Rita Mas Biasa Jadi Ini Tepung Indigo Vera Yang Kita Tepungkan Mas Oh Ini Itu Pelet Ya Di Pelet Juga Ini Demlot Ikan Kami Nah Ikan Disini Juga Kita Bikinkan Pakannya Itu 20% Pakai Tepung Indigo Vera Ini Tepung Indigo Vera Nah Ini Kita Olah Ini Masih 100% Nah Kita Olah Dengan Bahan Lain Seperti Tepung Ikan Dan Sebagainya Kita Bikin Pelet Lalu Buat Pakan Ikan Kalau Langsung Juga Bisa 100% Langsung Juga Bisa Langsung Juga Doyan Cuman Kan Kurang Maksimal Pertumbuhan Sehingga Kita Tetap Sampuri Dan Kita Olah Menjadi Pelet Produknya Sudah Jadi Nah Teman-teman Kita Tadi Kan Sudah Keliling Keliling Pilar-pilar Pelet Project Kampung Ilmu Sreyu Network Nah Ini Adalah Peta Sebaran Tanaman Kita Jadi Sebelah Sini Ini Ini Bendungan Panglima Besar Jenderal Sudirman Ini Bendungan Kita Disini Ada Masuk Kesamatan Wanadadi Bawang Sebagian Rakit Nah Bulunya Adalah Dari Kalau Di Banjar Negara Dari Dan juga Mereka Sama di dunia Peteraan Kambing Domba Terus Juga Ada Ikan Terus Juga Ada Tanaman Sayur Juga Banyak Disini Bahkan Komunitas Lebah Dan Sebagainya Kita Bisa Belajar Bareng Disini Saya Maman 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 Fansyah Salah Satu Penggerak Di Kampung Ilmu Selayu Network Terima Kasih Salam Konservasi Juga Ekonomi Sola wallon G действ Tentu 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 Direktu